Intro Pasangan selebriti kenamaan Indonesia Rizky Bilar dan Lesti Kejora akan melangsungkan lamaran sebentar lagi Bertemu di keadaan sama-sama tengah patah hati Rizky Bilar dan Lesti Kejora akhirnya akan berakhir di pelaminan Dukungan pada pasangan ini mengelir cukup deras Bahkan pernikahan Lesti Kejora dan Rizky Bilar digadang-gadangkan akan lebih besar dari Atta dan Aurel Hermansyah Namun dibalik kebahagiaannya dengan Lesti Kejora kini Rizky Bilar ternyata mendapat banyak tekanan dari orang sekitar Adapun tekanan tersebut sempat membuat Rizky Bilar menyerah dan ingin menjauhi Lesti Kejora Pasalnya tidak mudah untuk mewujudkan keinginan orang sekitar Yakni menikahi Lesti Kejora di awal pacaran Lungkap Rizky Bilar bahwa dirinya butuh waktu yang lama dulu untuk saling mengenal Hal itu lantaran pertemuannya dengan Lesti Kejora juga cukup singkat dan mendadak Rizky Bilar bahkan dengan sengaja menyembunyikan beberapa kali pertemuannya dengan Lesti Kejora Namun sayang banyak akun gosip yang berhasil mengcapture pertemuannya dengan Lesti Kejora Sehingga banyak pihak-pihak yang kemudian meminta Rizky Bilar segera mempersunting Lesti Kejora Awal mau gua beban lah bang Pertama kali deket sama didik gua dipas nikahin dong Emang mau bikin mie instan enak Gua punya fan awalnya yang baik Sekarang ngedirek omongan gua Ujar Rizky Bilar Lebih lanjut Rizky Bilar mengungkapkan bahwa dirinya diminta menikahi Lesti Kejora Karena tekanan dari fans dan orang sekitar Gua ngelakuin ini Ngelakuin itu disalahin Gua capek dan tertekan juga Dan gua jadi apa adanya gua aja Tapi tetap ditekan buat nikahin didik Terus sama orang sekitar Lanjut Rizky Bilar Gendati begitu Dukungan dari orang sekitar juga bisa jadi pagar bagi Rizky Bilar ketika akan bertindak Yaitu bisa jadi Bisa membuat gua menjaga sikap dan menjaga omongan karena publik figur masyarakat Tutur Rizky Bilar Sementara itu Terkait strategi mempertahankan karir Kata Rizky Bilar adalah suatu hal yang sulit Mempertahankan tuh susah Orang begitu gua viral paling sebulan dua bulan Ya begitu Tapi saat ini gua berpikir punya strategi buat main stenen si Selain berdua kita juga harus ikhtiar Di dunia hiburan tuh harus terus berjuang Pungkas Rizky Bilar